musik Halo kawan-kawan ku, selamat datang lagi di channel saya, di channel Bang Raja, si Payung, si Malungun kawan-kawan, hari ini kita berkunjung di salah satu pantai yang ada di kecematan Perbaungan, nama pantainya adalah Pantai Romantis nah, kawan-kawan, sekitar 2 tahun lalu, kita juga sudah pernah berkunjung pada Pantai Romantis ini mungkin kawan-kawan bisa scroll ke bawah dia di Youtube saya ini mengenai Pantai Romantis 2 tahun yang lalu nah, dan kita juga kawan-kawan, sudah beberapa kali mengunjungi pantai-pantai yang ada di sekitar daerah Perbaungan ini kawan-kawan juga bisa melihat di deskripsi video kita ini bahwa akan ada nanti link menuju berbagai tempat wisata yang sudah kita kunjungi dan pada video Pantai Romantis yang kita kunjungi tahun 2022 ini, tepatnya pada bulan Februari pada video ini kita akan bercerita bagaimana kondisi Pantai Romantis pada tahun 2022 dan berapa biaya tiket masuknya dan kebetulan kawan-kawan, pada Februari 2022 ini kita mendapatkan diskon nah, caranya pun akan kita jelaskan nanti pada video kali ini ini karena untuk tiket masuk normalnya untuk dewasa itu dia Rp40.000 dan anak-anak dia itu Rp30.000 akan tetapi dengan menggunakan trik ini kita akan mendapatkan diskon sekitar 25% dari harga tiket masuknya dan pada video Pantai Romantis ini kita akan menunjukkan kepada kawan-kawan bagaimana kondisi jalan menuju daerah Pantai Romantis ini karena ada beberapa kondisi jalan untuk daerah atau untuk menuju Pantai Romantis ini yang rusak akan tetapi tidak terlalu banyak nah, dalam video ini juga kita akan memandukan kawan-kawan untuk menunjukkan posisi atau jalan menuju Pantai Romantis ini sehingga kawan-kawan tidak tersesat namun kawan-kawan juga bisa menggunakan Google Map untuk menuju Pantai Romantis ini nah, oke kawan-kawan kita lanjut saja dulu bagaimana cara mendapatkan diskon dari pembelian tiket Pantai Romantis ini nah, pertama-tama itu kawan-kawan harus mengunjungi situs resmi dari Pantai Romantis ini untuk situs resminya adalah PantaiRomantis.com nah, nanti kawan-kawan akan mengorder seperti yang terlihat pada video ini nah, ikuti cara pembayaran dan pembelian tiket secara online untuk Pantai Romantis ini dan kawan-kawan, jika kawan-kawan langsung membayar ketika sampai di Pantai Romantis ini akan dikenakan Rp40.000 per dewasanya namun dengan menggunakan pembelian tiket secara online akan mendapatkan diskon sekitar 25% sehingga ada pemotongannya untuk cara pembelian tiketnya, kawan-kawan bisa melihat pada video ini pertama-tama itu kawan-kawan harus membuka situs resminya yaitu PantaiRomantis.com dan yang kedua itu kawan-kawan pilih pesan tiket nah, ini dia bentuknya kawan-kawan lalu pilih dia tiket yang akan kita pesan seperti ini kita pesan tiket dewasa tambahkan ke keranjang lalu nanti dia, sebelah pocok kanan di bawah dia ada nanti etiket dewasa lalu jika kawan-kawan ingin pesan tiket 2 atau 3 maka tambahkan saja dan isi detail tagihannya nama, alamat, nomor telepon nah, kawan-kawan tinggal isi saja lalu buat pemesanan nah, nanti kawan-kawan tinggal memilih metode pembayarnya saja nanti karena nanti bisa pembayaran melalui Shopee Pay melalui Transferbank GoPay Alpamat dan ini kawan-kawan pilih saja bagaimana pembayarannya nah, setelah nanti kan kawan-kawan sudah bayar jangan lupa menyimpan bukti pembayarannya karena itu sangat penting sekali karena disini kita butuhkan bukti pembayaran ketika pas memasuki di gerbang pantai romantis ini nanti nanti kan kawan-kawan tinggal menunjukkan saja nama pemesan dan bukti pembayaran nanti kan kawan-kawan kawan-kawan tunjukkan nanti kepada mereka nah, mungkin itu saja kan kawan-kawan karena dari video ini sudah terlihat tadi sudah ada diskon 25% langsung dari situs resmi dari pantai romantis day ini dan kita tidak tahu sampai kapan ada diskon yang diberikan oleh pantai romantis ini dan kita lanjut pada video berikutnya dan kondisi jalannya kawan-kawan pada video ini kawan-kawan bisa melihat bahwa sekitar kurang lebih 3 km ada jalannya yang kurang cukup bagus akan tetapi tidak terlalu rusak sekalilah namun masih bisa kita lalui dengan santai menggunakan sepeda motor nah ini jalannya kawan-kawan ini cukup dekat nanti karena ini sudah memasuki perkampungan dan disini juga tidak terlalu sepi dan kawan-kawan bisa melihat bahwa disini banyak sekali perumahan jadi kita tidak terlalu khawatir karena mungkin disini masih ada bengkel sepeda untuk kendaraan kita yang bocor dan apalagi kan kawan-kawan kehabisan minyak tidak perlu repot karena disini daerah perkampungan dan ini dia kan kawan-kawan kita akan blok kanan untuk menuju pantai romantis dan kondisi jalannya tetap seperti tadi masih rusak dan ini sekitar 1 km lah dari disini dia jalannya rusak namun masih bisa kita lalui santai menggunakan sepeda motor dan di daerah perubungan kawan-kawan memang banyak sekali pantai-pantai kawan-kawan bisa melihat di video kita di video kita dan deskripsi video pada video ini akan terlampirkan nanti berbagai tempat pantai-pantai yang pernah kita kunjungi di daerah perbaungan lubuk pakam yang kawan-kawan bisa melihat di youtube kita ini oleh sebab itu kawan-kawan jangan lupa like dan subscribe youtube kita karena kita akan mengunjungi berbagai tempat wisata karena kita memang hobi jalan-jalan kan kawan maka mari kita dukung channel kita ini jangan lupa subscribe ya kan kawan nah di perjalanan ini kita akan terus melihat kondisi perkampungan dan kalian harus melihat disini ada sawah dan satu lagi kawan di pantai romantis ini kita bisa membawa makanan dari luar jadi kawan-kawan yang ingin membawa keluarga atau liburan bersama keluarga yang memiliki bajet liburan yang tidak terlalu mahal di pantai romantis ini sangat terjangkau sehingga kawan-kawan yang liburan bersama keluarga bisa kesini dan bisa dilalui menggunakan mobil dan sepeda motor jadi kita liburan pun enak dan di pantai romantis ini juga kita dengan membayar tiket tadi yang tadi kita bayar Rp40.000 per orang untuk dewasa dan Rp30.000 untuk anak-anak dan jika kita pesan melalui online melalui resmi pantairomantis.com maka akan nanti diberi potongan 25% maka saya sarankan bagi kawan-kawan pesan online saja dan bayar online saja karena akan cukup kita hitung-hitungkan kalau kita banyak akan terasa juga itu untuk bayar uang minyaknya nah nah kawan-kawan kita sebentar lagi sudah sampai ini ini dia sudah sebelah kiri ini sudah menuju pantai romantis dan di depannya sudah terdapat gerbang pintu masuk pantai romantis nah jadi ini kawan-kawan kawan-kawan bisa melihat nanti bagaimana saya masuk pantai romantis ini karena tadi karena di pembayaran tiket ini mereka akan langsung ngomong Rp40.000 untuk dewasanya akan tetapi kita sudah bayar melalui online hingga kita menyebutkan saja nama data kita yang pesan tadi sehingga kita tidak bayar lagi disini kita langsung dikasihkan tiket dia ini dia proses kita lagi masuk di pantai romantis kita tidak membayar lagi onruan kita tinggal menunggu tiket dari penjaga pantai romantis ini oke kita langsung saja parkir nah di pantai romantis ini untuk parkir dia sudah tersedia jadi kawan-kawan yang takut kena hujan bisa parkir di parkiran ini nah bagi orang-orang yang tidak suka kena hujan sebelum motornya parkir disini saja nah kita parkir dulu kawan-kawan 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 bayar tiket masuk pantai romantis ini kita kawan-kawan sudah pri semua gajebo yang ada di daerah pantai romantis ini ataupun pondok yang ada di pantai romantis ini untuk saat ini tempat ini masih pri tidak dikenakan biaya tambahan hanya membayar tiket masuk saja dan di pantai romantis ini juga ada penyediaan sistem tinggalkan kawan-kawan hubungi langsung pihak dari tenggelola pantai romantis ini dan di daerah pantai romantis ini banyak sekali spot-spot foto bisa kawan-kawan lihat tadi di video awal kita ini bahwa ada spot foto di pantai romantis ini dan kebetulan kita kawan-kawan kemarin datang di pantai romantis ini ketika airnya surut itu biasanya di siang hari maka untuk air yang cukup sampai ke pinggir pantai itu sekitar sore hari karena dia kan sore biasanya itu mengalami pasang sehingga lebih bagus di sore hari untuk datang ke pantai ini kawan-kawan nah mungkin itu saja kawan-kawan vlog kita pada hari ini dan jika ada pertanyaan dari kawan-kawan kita mengenai seputaran wisata atau ada yang kurang jelas penyampaian kita silahkan bertanya kepada kita dan mungkin itu saja dan terima kasih bagi kawan-kawanku yang sudah menonton channel ini terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati